Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Dewi, jurnalis Harian Fajar Nah, pemirsa Harian Fajar ofisial dan obrolan dewasa Di samping saya sudah ada salah satu model dan entrepreneur muda Rizkyana Hidayat Nah, kita akan mengulis seperti apa sih kehidupan lika-liku model Dan ada beberapa Q&A yang akan kita tanyakan Halo Iki, apa kabar? Baik banget Iki, mau ngobrol-ngobrol banyak nih Iya, bisa banget It's your dream Iki, ini nih, saya mau ulik-ulik terkait lika-liku modeling sama ada beberapa Q&A ya kan? Iya Nah, ini kan sekarang Iki lagi menjalani profesi sebagai model sekaligus entrepreneur Iya Nah, itu menurut Iki, apakah profesinya ini sebagai model hanya hobi atau memang menuju jalan masa depan? Eh, awal cerita dari modeling awalnya itu nggak kepikiran mau jadi model karena pada saat itu saya sedang berkuliah lagi di Makassar Waktu itu saya pernah sedang berjalan-jalan nih di salah satu mall terbesar yang ada di Makassar Entah kenapa dari pihak tempat ini secara tiba-tiba mengajak saya bergabung untuk menjadi salah satu ikon dari pusat pembelanjaan ini Pada saat itu saya betul-betul belum mengetahui tentang modeling itu seperti apa Kak Dewi Jadi, waktu itu sangat shock juga sih Kok aku ini anak kampung yang pada saat itu cuma iseng main ke mall, nggak beli apa-apa juga sih Cuma jalan-jalan doang, lihat kanan-kiri Akhirnya pada saat itu ada salah satu staff dari entertainment mereka mengajak saya untuk bergabung menjadi salah satu model dari mereka Akhirnya awalnya itu bukan dijadiin hobi sih, lebih tepatnya ke mimpi saya juga Model itu salah satu mimpi saya yang belum tercapai pada saat itu Dan akhirnya saya dibukakan jalan sama Tuhan kali dipertemukan dengan orang yang baik Akhirnya setelah lama bergabung dengan salah satu mall ini Saya menjadi cover mereka, saya menjadi salah satu newsletter mereka Bekerja sama dengan beberapa brand-brand besar di shopping mall ini Akhirnya karir saya ini menjadi salah satu pekerjaan tetap saya Menjadi pekerjaan tetap saya sebagai model bukan hanya dibilang bisa hobi aja Tapi menjadi salah satu pekerjaan saya untuk membiayai kuliah saya pada saat itu Kak Dewi Nah kalau targetnya ini kan tadi katanya jalan menuju karirnya Tapi kalau soal interprenernya gimana tuh, kenapa diiringi sambil beriringan Pada saat itu saya juga sebagai salah satu staff yang ada di shopping mall ini Jadi double job ini Kak Dewi, jadi setelah jadi model mereka meminta saya untuk menjadi salah satu staff mereka Mungkin karena saya punya kelebihan, jadi saya double job di sana Akhirnya saya memutuskan setelah bekerja beberapa bulan di sana Saya memutuskan untuk membuat brand saya sendiri Kebetulan mama saya orang Bali, saya seringkali ke Bali untuk liburan bersama keluarga Di sana saya menemukan kayak seperti, oh saya ingin membuat brand nih Karena di Bali kan seperti yang kita tahu banyak sekali brand-brand lokal yang udah internasional Di situ saya berpikir dengan pembelajaran saya selama bekerja di shopping mall dan sebagai model di sana Saya berpikiran untuk membuat brand saya sendiri, yaitu Bayana Official Nah oke ini kan saya lihat standar hidupnya Iki, model entrepreneur Nah itu kira-kira gaya hidupnya Iki yang seperti apa sih misalnya yang paling banyak budget misalnya Banyak budget bisa dibilang banyak budget karena pada saat ini saya juga punya staff Harus bayar tempat sewa gudang, harus bayar pengrajin saya juga Banyak hal-hal yang harus saya keluarkan untuk saat ini Terutama saya juga salah satu tulang punggung keluarga saya Dimana saya punya dua adik dan orang tua saya juga berpisah Jadi saya harus kerja keras untuk keluarga saya Dan saya juga punya nenek dimana nenek saya ini adalah eyang Nenek saya punya mama Jadi masih hidup beliau mungkin umurnya sekitar 100 tahun Dan sampai saat ini saya masih membantu beliau, merawat beliau dengan memberikan perawatan Serta apa yang beliau butuhkan Saya coba membantu sebanyak atau sedikitnya itu saya sekedar membantu Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa menjadi tulang punggung buat keluarga saya Dengan usaha-usaha saya, dengan kerja keras saya dan mimpi-mimpi saya yang belum tercapai Kak Dewi Nah itu kan dari segi banyaknya tanggungan Kemudian gaya hidup yang memang mungkin harus dipenuhi Nah berapa sih kira-kira idealnya untuk penghasilan yang perlu Iki dapatkan dalam sebulan? Kalau penghasilan ya Itu kan kalau saya kerja juga di bidang entrepreneur ini Kadang itu ada pasang surutnya juga Kak Dewi Kadang saya tidak tercukupi juga Buat pemirsa-pemirsa ini mungkin lihatnya Wah Rizky Anah ini stylenya bagus Orangnya model, usahanya, followersnya udah banyak Dipakai artis-artis entah itu internasional Ataupun kita di nasional Itu banyak lika-likunya juga Kak Dewi Karena di saat COVID-19 ini Banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan Ekonominya juga menurut Jadi saya semaksimal mungkin bagaimana cara saya meningkatkan produk-produk saya Menjadi kualitas yang baik Agar tetap ada di jajaran yang Dimana produk saya laku Saya juga tetap bisa memproduksi Banyak new-new collection Jadi saya mempertahankan Apa namanya Produk saya itu dengan meng-upgrade hampir tiap bulan Agar eksistensinya itu berada di tengah-tengah Kadang jangan sampai turun Jangan tetap juga ke atas Jadi standar penghasilan berapa? Standar penghasilan berapa ya? Kalau untuk Kiki sendiri? Standar penghasilan pengeluaran aja udah lebih dari 10 Pengeluaran udah 10 juta Hampir iya Dari pegawai Dari semuanya Jadi di atas Dua digit lah Iya Dua digit tuh Standar Wow Nah terus ini Ini kan Dari gaya hidup Kiki Mungkin juga sudah berusaha tentunya Standar-standar pasangan kan Standar pasangan juga tentu ada dong Nah pasangan yang seperti apa sih? Yang diinginkan oleh Kiki Untuk saat ini sih Untuk pasangan Saya masih fokus sama pekerjaan Dengan orang tua Untuk pasangan pasti ada Namanya kita Ya Di Berkecimpunan Tipe suami lah Atau pacar Masa depan Saya lebih suka yang Go internasional Pilih-pilih ini Fisik Fisiknya tidak menarik Tapi pekerjaannya Bagus Atau Fisiknya menarik Tapi Tidak bisa memenuhi standar Hidup Perempuan Ya realistis lah Kalau saya sebagai wanita Independen Kayaknya pekerjaan itu Relatif ya Jadi kalau orang Kalau saya pribadi Sebagai cewek Saya tidak Tidak menekankan Bahwa laki-laki itu Harus punya material Yang lumayan Tapi setidaknya mereka Punya pekerjaan Mampu bertanggung jawab Mampu bertanggung jawab Karena saya sebagai perempuan pun Saya adalah orang yang bertanggung jawab Terutama pada keluarga saya Jadi ketika saya mendapatkan calon suami Atau calon pasangan Saya harus mencari orang yang seperti saya Yang bertanggung jawab Cinta kepada keluarga Cinta sama orang sekitar Berbagi dengan orang sekitar Jadi bukan hanya Cinta sama diri sendiri Mau fokus sama diri sendiri Tapi Fokus juga sama orang-orang yang kita sayangi Jadi kayak balance gitu loh Berarti fisik penting ya Fisik juga Yang nomor 1 Kalau kandidat-kandidat Oke ada berapa kandidat sih Kandidatnya luar sana Yang lagi Minimum itu Tingginya lebih tinggi dari Iki Iki tingginya berapa? 173 Nah berarti minimum 175 lah 178 lah Karena saya pakai heels aja Dia amat tenggelam 178 Dan saya belum pernah sih Punya hubungan dengan orang yang Bukannya melihat fisik secara ini ya Tapi Emang looknya suka yang lebih tinggi Mungkin mereka juga kan Oh ini standar saya oke Kalau misal mundur sendiri Kan kek Mundur sendiri atau gimana ya Siapa nih yang mundur saya Yang cowoknya Kalau dia Agak minder mungkin Mungkin kita bisa berteman kali ya Kan bisa jadi ini Teman Siap Nah Iki nih Kan tadi soal pasangan hidup Iki punya standar Ya fisik penting lah Penghasilan juga penting Fisik penting Tapi kalau dibilang fisik harus ganteng banget Fisik itu dalam arti Harus sehat juga Harus Mau bekerja keras Jadi fisiknya berguna dong Ya sehat bagaimana Ki? Ya sehat Just money Untuk bekerja Jangan malas malas Ya karena aku Gak suka orang yang malas Suka nge-gym Suka olahraga Karena Iki orangnya suka olahraga Ini Iki Ini kan Berulan dewasa Kira-kira Iki sukanya Yang sehat Yang Tahannya berapa lama Ki? Aduh gimana ya jawabnya Yang penting Kuat olahraga Oh ya Oh dilihat dari situnya ya Buat cari duit Oh oke Satu jam cukup lagi Aduh Ki nah ini Kalau misal menikah nanti Berapa kira-kira Penghasilan ideal suami Untuk memenuhi kebutuhannya Iki Selain tadi Dua digit itu Apakah masih Menjadi standar Atau lebih penting Yang mana? Ini nih yang banyak Pemberitaan di Makassar Ketika perempuan Menyebutkan digit-digit Banyak sekali Komentator-komentator Dari pihak-pihak Keluarga Kalau kita bilang 500 juta Salah juga Salah Emang lu secantik apa sih? Sekarang cuma aku mau Represent and explain About me nih Aku ini Entrepreneur muda Aku punya bisnis Aku punya penghasilan Karyawanku ada Orang tuaku ada Adikku ada Kamu sanggup gak Nanti Kalau aku menikah Nggak mungkin dong Aku harus Sama kamu Menderita Aku meninggalkan Keluarga Aku harus Kalau dia siap buat aku Dia juga harus siap Buat keluarga Berarti harus Berarti harus double penghasilan Dibilang double penghasilan Kan aku punya penghasilan Mungkin penghasilan dia buat aku Penghasilan aku buat orang tuaku Jadi aku bukan cewek yang terlalu materialistis sih Karena aku punya penghasilan Dan aku percaya Sebagai perempuan yang baru berkeluarga Dan kita punya usaha Untuk kedepannya Hubungan diantara kita jauh lebih baik Jadi tidak mengharapkan orang lain Untuk beli sesuatu Minta sesuatu Kan biasa di rumah tangga Seperti itu Yang saya denger-denger Jadi kalau saya mau sesuatu juga Saya punya penghasilan sendiri So This is not problem for me Tapi harus peka kan Sebagai cowok Sebagai cowok harus peka dong Iya aku mau ganti Apalagi dengan penampilan Sudah tau istrinya penampilannya Misalnya pacarnya penampilannya Oh penampilannya itu seperti ini Saya harus Gimana sih kerja keras Supaya bisa Menyanggupi hal-hal Jangan sudah menikah buluk ya kik Karena emang sih Perempuan itu Harus punya standar juga sih Siap Kalau Sekarang ini kaya usianya berapa 26 tahun Nah 26 Kira-kira menikah Mau umur berapa kik Kalau menikah Saya gak mau cepat-cepat kak Dewi Mungkin umur 30 tahun Kenapa tuh kak Kenapa 30 tahun Karena saya merasa Saya tidak mau menikah Pada saat saya belum Punya sesuatu yang saya harapkan Dan mimpikan Kalau emang Mimpi saya tercapai Di umur 27 tahun 28 tahun Kalau ada orang yang mau serius sama saya Boleh lah kita lihat ya Oke boleh lah Jadi yang mau mendaftar kik Dimana tuh Pada saat ini saya masih punya pacar sih Oh iya Jadi aku iya 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 Cewek setia guys Nah Iki kan sekarang lagi menjalani Usaha Nah usaha apa sih kik Yang sekarang lagi dijalani Halo semuanya Usaha saya ini bergerak di bidang ekonomi kreatif sih Jadi kita menggunakan platform-platform yang ada sebelumnya Seperti pengrajin-perrajin sandal Yang dimana mereka kehilangan pekerjaannya Akibat Pandemi COVID-19 Jadi pada saat itu Saya tidak sengaja dipertemukan dengan salah satu pengrajin yang ada di Bali Kebetulan pengrajin ini Kehilangan pekerjaannya pada saat itu Jadi saya termotivasi karena saya sudah beberapa lama kerja di salah satu shopping mall Kenapa sih kalau kita enggak buat kerja sama nih Ya Untuk membuat suatu brand yang lebih new Lebih modern Karena setau saya pengrajin ini tuh Cuma buat flat-flat sandal yang bohemian itu Ya ratenya mungkin Rp40.000-Rp50.000 Tapi saya coba ngomong sama mereka Untuk membuat brand yang lebih new Lebih modern Tapi harganya juga masih standar untuk masyarakat Indonesia Jadi kak usaha saya ini bukan cuma di Bali Tapi sudah merambat sampai Singapura dan Malaysia Salah satu contohnya Adalah sandal ini Nah sandal ini itu 100% dibuat oleh orang lokal Dan 100% handmade dari orang lokal Untuk produk lokal Makassar kapan kia? Makassar insya Allah Sebelumnya sudah pernah masuk ke sini Ke Makassar Tapi karena Agak susah nih kargonya Kadang orang mau beli hari ini Tapi barangnya baru sampai 2 minggu Karena kita sebenarnya enggak bisa kirim barang Banyak-banyak untuk ready stock ya Kalau memang ada orang yang mau pesen sandal Lewat pemesanan via social media Mereka harus pengiriman dari Bali sih kak Karena memang base kita ada di Bali Kalau untuk galeri di Makassar ada rencana tidak? Bukan Rencananya sih tahun ini insya Allah Jika diberi rezeki lagi Kita bakalan buka mungkin warehouse Ataupun toko Kalau disupport sama Fajar nanti Untuk launching kita tahun ini Sangat berterima kasih nih kalau Fajar mau bantu kita dalam meng-up produk lokal Sebagai entrepreneur muda nih dari Sulawesi Selatan dalam mengembangkan bisnis Small business ini Salah satunya yaitu pembuatan heels dan beberapa macam fashion lainnya Oke deh kita tunggu ya kak ya Iya Oke deh terima kasih kak untuk bincang-bincangnya mulai dari modeling, entrepreneur sama Pasangan Pasangan Oke deh Mungkin ada tips-tips atau motivasi yang mau disampaikan sama anak-anak muda? Halo semuanya tips-tips dari saya sebagai anak muda, generasi bangsa Jangan pernah kalian putus mimpinya untuk meraih mimpinya, meraih kesuksesannya Karena saya percaya dengan usaha yang kuat, dengan kerja keras kalian bisa mencapai kesuksesan Walaupun dimulai dari hal-hal kecil Saya yakin dan percaya jika kalian fokus, jika kalian ingin membahagiakan orang yang kalian cintai Kalian akan meraih namanya kesuksesan Karena mimpi itu gratis dan berusaha itu gratis Jadi semuanya dimaksimalkan untuk mencapai sebuah kesuksesan ada namanya kerja keras Yes, it's my dream It's my dream Not her No, 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 no Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!